David kan punya harga 252 miliar ataupun 252 juta euro banyak di lirik klip karena ketangguhan dia bertahan di mistar di bawah mistar gawang Halo semuanya kembali lagi dengan saya Rizky Nugraha tentunya di Viva 23 God Keeper Carrier Mode bersama David kan kini sudah memasuki episode ke-29 dan mungkin untuk episode selanjutnya itu akan sangat seru ya jadi jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe tekan tombol loncengnya disini David kan sudah memasuki akhir musim ya series David kan sudah memasukin akhir musim di season 1 kemarin kita bermain bersama Selke dan kita hanya juara Bundesliga dan DFB Pokal tapi nggak dapat Liga Champion karena Selke nggak masuk ke Liga Champion ya jadi yang di season 1 kemarin ataupun di episode pertama sampai episode 9-10 kalau nggak salah itu saya mainin full Bundesliga sama DFB Pokal nah sekarang ini mungkin sampai season 2 ini di Primer League tentunya bersama Tottenham Hotspur saya akan bermain sampai episode 30 oke dan disini David kan akan melawan Chelsea dua pertandingan melawan Chelsea ada di Liga Primer sama di FA Cup oke tapi disini temanya bagaimana Chelsea mengalahkan Citi eh Citi Tottenham Hotspur maksudnya oke oke dendam Chelsea kepada Spurs karena kalah di semifinal dan dia akan kenapa ya akan balas dendam kah atau Chelsea akan menang kita tidak tahu kita harus saja simak video ini dan disini finalnya tanggal 25 Mei 2024 lawan Atletico Madrid di Liga Champion ya mungkin mungkin bukan mungkin lagi tapi kita pasti lawan Atletico Madrid cuy sorry ya agak belibat ini ngomongnya cuy karena belum ini juga sih belum terbiasa buat berbicara seperti ini tapi saya belajar namanya belajar ya sharing saling sharing aja di channel saya silahkan berkomentar dengan baik ya cuy come on kita langsung aja bermain disini melawan Newcastle United di pertandingan pertama dulu nanti mungkin akan lawan Chelsea di pertandingan kedua keduanya dan ada Chelsea lagi di Final Effect Cup oke terlihat dulu keaktivitis sorry ya karena saya karena kalau main carry mode seperti ini pasti akan sedikit banyak celoteh-celotehnya karena harus balance juga cuy ada gameplay ada teori ataupun celoteh-celoteh sedikit oke kita dapat virtuoso point disini cuy oke punya uang 123.000 euro bentar ya saya lihat dulu inbox ada apa nih free schedule sih gak ada yang penting langsung aja bertanding melawan Newcastle United ya kita highlight di episode sebelumnya juga sangat seru cuy sampai final Chelsea di bantai 4-0 dan di lagi keduanya Chelsea juga kalah 3-1 kalau kalau gak salah 3-1 deh kalian bisa cek aja di link di klik aja deskripsi nanti ada video-video yang sebelumnya itu episode 25, 26, 27, maupun 28 terus ada oke ataupun kalian bisa klik aja ke halaman channel saya dan nonton semua oke ataupun kalian bisa pilih aja seserah kalian mau tonton yang mana deh yang penting ketonton David kan disini cuy masuk cuy come on serang yuk disini yuk United Solorat come on kita harus menahan kumpurannya disini ya oke Soloran ini awas disuting oke catch yang bagus aduh kalau udah dikasih penalti suai banget dua oke ada Ciroi mobil ya disana kiri disini kan bener kan kita harusnya ke kiri tadi kenapa kanan cuy crossing opportunity for Newcastle United Tottenham Spurs semakin kokoh disini ya cuy awas diantem nih good yes kita menang lagi kita lihat highlight ya dulu penyelamatan baik dari David kan disini cuy set hmm cukup keras ya itu tenangan masih bisa dimentahkan oleh David kan keren juga ya David kan cuy advance lagi dan kita akan menghadapi jahri di primer league sebelum ke ke FA Cup kita langsung langsung bermain lawan Chelsea dulu di primer league terus final FA Cup lawan Chelsea lagi aduh bosan cuy lawan Chelsea terus gak ada lagi lawan gitu di Liga Inggris ya Chelsea dan Chelsea Liverpool sama sekali gak ada nyawanya cuy gak kelihatan nyawa Liverpool disini di carrier mode goalkeeper ini yang ada nyawanya itu Citi dengan Haalan Haalan ngeri banget cuy tiap penalti gak ketahan tiap penalti gak ketahan udah ketebak ke gerak bolanya tapi gak kejangkau cuy lebih duluan si Haalan nendang nendangnya gitu cepet banget dia nendangnya oke disini juga di primer league ini mungkin ada satu dua dua pertandingan terakhir lagi nanti ya saya akan iniin di episode selanjutnya ya cuy ini episode 29 dan nanti ada episode 30 itu akhir dari season 2 nya bersama David Gunn mungkin David Gunn nanti akan mencari klub baru ya yo terang sini Chelsea Chelsea kelima disini cuy sebentar ya disini Chelsea sedang menyerang membangun skema-skema penyerangannya cukup-cukup manja disini awas dihantem nih ya bang yang biar mati rangkah kepancing tadi kita gak ngeliat si albumnya yang nendang posisinya lagi jauh oke disini masih satu sama di menit ke 34 ini cuy come on David Gunn kamu bisa David Gunn dan gempuran-gumpuran dari Chelsea awas awas di syuting nih pasti nih bahaya nih yo good nah balik yuk terus sama cuy eh menang lagi kenapa menang terus menang lagi cuy kira-kira saya mau kalah menang lagi 21 lawan Chelsea dan mungkin semakin kokoh disini ya kita lihat dulu ke standing sebelum kita bermain final epe cup kita lihat dulu disini kalender eh kalender oh ini disini standingnya disini oke gak bisa lihat sih ntar kita lihat dulu ya masih loading kita lihat dulu ke primer league oke kita disini otomatis juara cuy udah juara ini sebenarnya 97 97 poin MU hanya 83 poin ya sedangkan laga tersisa hanya tinggal lawan lawan apa ya tinggal berapa lagi nih laga primer league inggrisnya tinggal dua lagi lawan leicester dan juga burnley di pertandingan terakhir liga inggris kita langsung aja masuk ke pertandingan melawan Chelsea di final epe cup kita advance dan kita akan menjamu Chelsea di Wembley Stadium kembali lihat harga David kan disini lihat harga David kan naik berkali-kali lipat disini David kan menjadi keeper terbaik di dunia dan menjadi keeper termahal di dunia di liga inggris maupun di seluruh kompetisi top Eropa kita lihat David kan disini clean sheetnya 20 matchnya 36 ballnya kemasukan cuma 17 average match rating 7.2 dan inilah dia FIFA 23 goalkeeper carry mode bersama David kan ini David kan keeper terbaik di dunia dan keeper termahal di dunia bagaimana dia beraksi di final epe cup kita langsung aja simak video ini oke sebentar cuy keren banget David kan cuy David kan punya harga 252 miliar ataupun 252 juta euro banyak di lirik klub karena ketangguhan dia bertahan di mistar di bawah mistar gawang oke kita ke final melawan Chelsea dan kita harus lihat aja oke let's go untuk kalian semua terima kasih yang sudah support sudah bantu subscribe maupun selalu komen lah semuanya kalian top top banget oke bersiap-siap melawan Chelsea di final epe cup kita gak akan skip sama sekali disini kita lihat dulu entrance scene atau skema ataupun sedikit melihat dulu video-video yang ada di final Wembley ini epe cup final kita lihat final epe cup antara Chelsea dan juga totem oscure memperebutkan pilar domestik Liga Inggris di Wembley Stadium match objektifnya ini disini 7.0 75% dan seperti biasa kita gak boleh pemasukan lebih dari 2 gol oke pemain Chelsea masih disebut-sebutin disini oke ada Hakim Ziek ada Kante tadi katanya ada politik oke ada juga Zani walau disini bermain untuk Chelsea ada Aubameyang kali keren keren banget ini sih sekarang anthem Inggris mungkin disini tapi saya mati ini disini cuy anthemnya karena ini ya menang ini aku takut kena copyright oke para pemain disini sedang berjabat jabat tangan dulu kita skip aja sampai sampai disitu dulu untuk scene yang memanjakan mata kalian oke ini free kick kita juga harus menebak cuy ini free kick kemana harus ambilnya disini dia awas awas anjing jauh untung aja kena yo sini serang debit kan haus akan penyelamatan penyelamatan terbaiknya menit 55 Chelsea attack disini debit kan harus menyelamatkan gawangnya dari kebobolan ayo debit kan ayo Chelsea serang sini yuk serang 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 debit kan butuh penyerangan debit kan butuh penyelamatan debit kan debit kan debit kan awas dishooting awas dishooting menang gak kalah cu menang cu eh kok gak jelas banget dapet tropi tapi aduh kenapa gak ada scene kita selebrasinya disini di ruang ganti cu gak di lapangan kenapa ya kita juara repakeup ini tapi kenapa aduh gak jelas iye gak jelas sumpah gak jelas gak jelas banget cu ini gak jelas banget sumpah oke ini efek apa gak jelas sumpah gak jelas gue masih heran-heran sih sumpah banget oke untuk video ini mungkin sampai sini dulu cuy gak jelas banget sih itu lawan Chelsea menang di efek up tapi gak liatin kita angkat piala oke di pertandingan selanjutnya akan ada UCF final melawan Artiko Madrid jadi jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya sampai jumpa di video selanjutnya thank you goodbye bye